Salam sahabat PKLU, selamat pagi, salam jumpa dalam saya dan PKLU. Membaca Alkitab bersama. Memperkenalkan nama saya Johana Matantu Sara, warga PKLU mentarikasi dari GPIB Jemaat Bahtrakasi, Makassar. Alah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Melimpahkan kuasa rohnya, bagai hujan yang lebat. Dengan ku kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah. Terbarui hati kami, o curahkan karunia. Alah hadir sungguh hadir di jamatnya yang kudus. Biar kasih karunianya, menyegarkan kita terus. Dengan ku kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah. Berbarui hati kami, o curahkan karunia. Pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama Dari Matius 14, ayat 22 dan 23. Tetapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapak Kekasih, kami datang berterima kasih kepadamu ya Bapak. Karena begitu besar, kasih karuniamu telah menyertai kami dalam sepanjang malam lalu. Hingga saat ini, kami dibangunkan dengan penuh keberkatan darimu. Kami dilayakkan untuk mendengarkan firmanmu. Biarkanlah roh kudus memenuntun kami. Agar kami dapat memahami maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca ini. Demikian juga firman yang sentiasa kami baca dan dengarkan tiap saat itu Tuhan. Agar kami dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami Bapak. Terima kasih Bapak, ampunkan salah dosa kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Kekasih, sahabat PKLU, kita akan membuka firman Tuhan dari Matius 14 ayatnya yang ke-23, 22-23 yang menyatakan. Sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya, naik ke perahu dan mendahulunya keseberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Seorang diri menjelang malam, ia sendiri di situ. Amin. Sahabat PKLU, pembacaan kita pada Sabda Bina Umat, pada Minggu Pemulihaan Yesus Kristus. Dalam perlindungan pagi yang berjudul Mi Time. Sahabat PKLU, C.H. Spurgon memberikan sebuah penegasan tentang makna doa yang kita lakukan setiap saat. Ia katakan bahwa di dalam kehidupan ini, kita akan berjumpa dengan situasi dan kondisi yang dapat membahayakan hidup kita. Namun, doa yang kita panjatkan akan menolong kita dalam menghadapi berbagai masalah bahaya yang datang menerpa kita. Di tengah berbagai kesibukan yang kita alami, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, Apakah kita memiliki waktu khusus, Mi Time dalam berdoa? Menundukkan kepala, melipat tangan, dan mengucapkan kalimat-kalimat doa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Apakah kita juga memiliki keyakinan atas kuasa Tuhan dalam hidup kita? Yesus memperlihatkan kebiasaan berdoa dengan pergi menyendiri, mencari tempat untuk Mi Time. Yesus menunjukkan pentingnya waktu berdoa seorang sendiri secara pribadi. Apa yang dikatakan dari firman Tuhan pagi ini, ketika kita memiliki waktu doa, tenang, dan hening, Maka kita dapat berjalan di atas air. Artinya, kita dapat melangkah, melewati berbagai persoalan hidup dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal ini akan menjadi kesaksian bahwa kehidupan doa yang kita jalin bersama dengan Tuhan Akan mampu menolong kita berjalan melewati berbagai persoalan kehidupan. Dengan memiliki jam sembahyang yang khusus, Mi Time, kita sanggup melewati berbagai pergemulan dan tantangan dengan kekuatan dari Tuhan tanpa mengandalkan diri sendiri. Tuhan memegang dan menuntun kita melewati arus deras dan ombak ganas yang menerjang. Ada Tuhan yang selalu beserta kita, bahkan mengangkat kita, mendengar teriakan kita minta tolong padanya. Tangannya bekerja mengangkat kita yang jatuh. Kuasa Tuhan dinyatakan setiap waktu. Milikilah Mitaim dan rasakan kuasa dan kehadiran Tuhan yang menolong kita. Mitaim dan rasakan kuasa dan kehadiran Tuhan yang menolong kita. Selamat 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 menolong kita. kehidupan ini ya Bapak Tuhan Allah bapak kami dalam surga masih banyak gemul doakan yang perserahkan dalam kasihmu Bapak tapi sebelum keluar dari mulut kami yang penuh bercemari dengan dosa Tuhan telah mengetahuinya ampunkanlah salah dosa kami Bapak dalam nama anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapak kami dalam surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaslah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Sahabat Pekailu selamat beraktifitas pada hari ini sepanjang hari ini yakinlah bahwa Tuhan tetap memberkati kita dalam semua kegiatan kita miliklah waktu bersama dengan Tuhan setiap saat setiap detik terima kasih Tuhan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya